Sahabatku juga bisa bikin yang warna putih atau yang original Tinggal dihilangin aja terasi dan pewarna makamannya Jadi rengginang yang warnanya putih Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau bikin rengginang terasi Sahabatku siapa yang sering bikin rengginang atau dapet kiriman rengginang Dan rengginangnya mudah banget ambiar atau mudah gompal pecah-pecah gitu ya Nah kali ini aku akan membagikan tips cara membuat rengginang yang kokoh, cantik, anti ambiar Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Bersama Chef Per abal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Berikut ini adalah bahan-bahannya Kita mau cuci dulu berasnya Kok beras sih? Ketan Pakai ketan ya sahabatku Ada juga sih yang pakai beras, suka-suka Tapi aku belum pernah menggunakan beras Selama ini pakai ketan saja Kita cuci ketannya sampai bersih Diulangi sekitar tiga kali Atau sampai airnya bening Ketannya sudah bersih Selanjutnya ketan ini akan kita rendam Kita rendam ketannya sekitar 30 menit Selanjutnya kita mau kupas bawang putih Terasinya kita pindahin dulu ke sini Ini aku pakai terasi dari bangka sahabatku Dan bawang putihnya ini aku pakai agak besar-besar siungnya Mungkin sekitar 30 gram Selanjutnya bawang putihnya kita parut halus Boleh ditumbuk juga ya sahabatku Kita masukkan air Kita bejek-bejek terasinya Supaya larut Harusnya aku bikin ini waktu lebaran kemarin sahabatku Tapi enggak apa-apa deh ya Yang penting kita punya resepnya Nanti kita bikin di lebaran tahun depan Masukkan kaldu rasa ayam Masukkan pewarna makanan warna merah Jadi sahabatku mau pakai pewarna makanan pink juga bisa Jadi ceritanya kita mau bikin warna terasi gitu sahabatku Aku enggak punya pewarna makan pink jadi pakai merah aja Kita bejek-bejek sampai Halus sampai hancur banget Terasinya Dan kita sisikan Berasnya sudah kita rendam selama 30 menit Sekarang kita masukkan ke dalam panci Ini namanya casual pan dari ID Life sahabatku Tipenya IL24CR Ini awet banget loh sahabatku Udah lama banget aku pakainya Ini bisa digunakan di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Dan ini sudah dilapisi dengan Marble Design Coating yang PFOA free Sehingga sangat aman untuk kesehatan Kita masukkan air Setenggelamnya aja sahabatku Nggak usah kebanyakan airnya Segini aja Kurang lebih satu jari gitu lah ya Masuknya gitu Satu ruas jari airnya Dan kita aron Kita aduk-aduk Supaya nggak nempel di bawah Diaduk sesekali aja Sampai nanti dia sudah mendidih Baru kita aduk lagi Sudah mulai mendidih Kita aduk-aduk Supaya nggak menempel di bawah Kita tutup sebentar lagi Selanjutnya kita mau campurkan Tepung tapioca ke dalam bumbu Jadi disini rahasianya sahabatku Aku mencampurkan sedikit tepung tapioca Supaya nanti pada waktu rengginangnya digoreng Dia nggak mudah ambiar Dia akan nyatu seperti kerupuk Kita masukkan ke dalam Beras yang sudah diaron Sambil diaduk-aduk sahabatku Ini pancinya cakep ya Sahabatku lihat Dia nggak menempel di bawah Karena warnanya kurang merah Aku tambahkan sedikit lagi pewarna merahnya Kita tambahkan Satu tetes, dua tetes Berapa tetes nih? Udah Tiga tetes lagi aja ya Sahabatku juga bisa bikin yang warna putih Atau yang original Tinggal dihilangin aja terasi dan pewarna makanannya Jadi rengginang yang warnanya putih Gitu ya Nanti kan ada yang nanya Gimana caranya chef? Bikin rengginang original Gitu Tinggal dihilangkan Terasi dan pewarna makanannya Nah warnanya lebih cantik ya Nah warnanya lebih cantik ya Bener asal Jadi kita tunggu sekitar 15 menit Sampai 20 menit Supaya pada waktu dikukus Nggak ada liquid yang ngalir-ngalir gitu sahabatku Kalau langsung diaron Langsung dimasukin ke pengukus gini Nanti dia netes-netes Jadi banyak Bumbu yang bakal hilang ke air Nah seperti ini Tengahnya kita bikinin lubang Supaya uat panas dari bawah Naik ke atas Kita mau panaskan air lagi Segini aja Airnya sudah mendidih Kita taruh Ini pengukusnya ini bukan bagian dari pancinya ya sahabatku Pancinya hanya dilengkapi dengan tutup kacang tebal ini Ini keren banget loh sahabatku Pancinya sudah lama banget aku pakai Awet banget Kita kukus selama 30 menit Atau sampai matang Kita mau periksa Apakah sudah matang Wah ini sudah matang sempurna sahabatku Sebelumnya sudah aku bolak-balik beberapa kali ya Nah ini sudah siap untuk diangkat Kita keluarkan dari kompor Sekarang kita mau cetak Aku olesin dulu ring cutternya pakai sedikit minyak Kayak gini Suka-suka ya sahabatku mau cetaknya pakai apa Ini aku pakai ring cutter aja Supaya nggak nempel Aku kasih minyak Terus talenannya aku pakai ini aja Pakai scrap gini Nah kemudian aku taruh disini Jadi sebenarnya aku males aja ngambil talenan gitu yang agak gede Nah seperti ini sahabatku Kenapa saya pakai scraper gini Supaya gampang aku mindahinnya Ketampah gitu ceritanya Ukurannya kira-kira aja ya sahabatku Jangan terlalu tebal Karena kalau terlalu tebal Nanti pas digoreng Bagian tengahnya malah keras Jadi kita cetaknya Mumpung selagi masih panas Supaya Gampang nyetaknya Kalau udah dingin kan Katanya udah alat tuh Nah seperti ini Nah gini Cantik kan sahabatku Lihat sahabatku Jadinya bagus ya Sekarang kita mau menjemurnya di atas Kita jemur sampai kering Sahabatku Rengginangnya sudah kering Lihat ini cakep banget Rengginangnya Dan ini sudah siap untuk digoreng Lihat sahabatku Rengginangnya sudah siap untuk digoreng Sekarang kita mau panaskan minyak Ini aku menggoreng Menggunakan wok dari Idealife sahabatku Tipenya IL32WK Aku pakai wok ini udah lama banget Ini bisa digunakan Di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Dan sudah dilapisi Dengan marble design coating Yang PFO free Sehingga sangat aman Untuk kesehatan Sahabatku Aku ada tips Cara menggoreng Rengginang Kerupuk atau kempelang Supaya dia lebih mekar Nah caranya seperti ini Kita panaskan minyak Jangan sampai terlalu panas Lalu kita pindahin ke wadah lain Bisa wadah stainless seperti ini Lalu Rengginang Atau kerupuk Atau apapun yang mau digoreng Kecuali emping Kita rendamkan di minyak yang panas tadi Tapi panasnya tuh Belum yang bisa bikin dia mekar Lalu kita siramkan dengan minyak yang belum terlalu panas Panas minyaknya kurang lebih 150 derajat Gitu lah ya sahabatku Nah direndam dulu Jadi jangan langsung dicemplungin ya sahabatku Untuk menghasilkan Rengginang yang lebih mekar Dan Mekar merata Dan untuk menggorengnya Kita ambil Sebagian Sedikit demi sedikit Taruh di wajan seperti ini Pakain minyak yang hangatnya Lalu kita Tambahkan dengan minyak yang sudah benar-benar panas Kayak gini ya sahabatku Nah ini pelan-pelan gorengnya gitu Jadi dipancing dulu namanya gitu sahabatku Jangan pancing keributan ya Pancing kerupuk supaya mau mekar Nah ini minyaknya ini kita balikin lagi nih Kesini sebagian Nah supaya jatah minyak panasnya tuh tetap ada disitu Pelan-pelan ya sahabatku Nanti lama-lama dia akan mengembang Akan mekar Jadi minyak yang sudah di atas nih kita turunin ke bawah Ambil lagi minyak yang dari bawah ke atas Ganti-gantian sampai rengginangnya mekar Beda ya kalau langsung dicemplungin Dia bantet biasanya Nah kalau udah mekar Baru kita masukin dia ke dalam minyak Dengan cara menggoreng seperti ini Rengginangnya tuh biasanya tuh gak ada yang mentah Di bagian tengah sahabatku Dia akan renyah Garing sampai ke semua bagian rengginang Nah ini sudah mateng Kita angkat Dan ini aku mau kasih lihat yang langsung dicemplungin Nanti kita akan bandingkan dengan yang kita goreng Dengan cara Diaduk-aduk Biasanya ya Kalau langsung dicemplungin gitu Dia bagian luarnya tuh sudah gosong Bagian dalamnya tuh belum mekar sempurna gitu sahabatku Makanya harus dipancing seperti ini Mateng lagi Eits Gak sabaran dia sudah mau lompat keluar dari wajan sahabatku Sinsalabim Yap Nah ini hanya bisa dilakukan oleh orang sakti Tuh lihat Cakep ya Rengginangnya Sahabatku Sudah jadi Rengginangnya Aku goreng separoh aja Separohnya ini akan aku simpan aja Karena terlalu banyak Dan ini perbedaan yang digoreng Cemplungin langsung Lebih keras gitu Dan lebih gosong Karena butuh waktu untuk membuat dia mekar Di dalam minyak panas Nah sedangkan yang digoreng dengan cara dipanaskan dulu Itu hasilnya akan lebih mekar Lebih mekar sempurna sahabatku Cakep ya Yang ini dia lebih gosong warnanya Dan lebih padat Sekarang kita mau mencobanya Enak sahabatku Aroma terasinya berasak banget Dan aroma bawang putihnya juga mantep banget Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah Semoga sahabatku suka dengan resepnya Kalau suka kasih like Yang berjoin belum subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Ini kalau masih panas kayak gini Habis makan banyak-banyak Ini bahaya Bisa batuk Jadi makannya mendingan nunggu ntar dingin aja Sub indo by broth3rmax